Jadi kalau seni yang itu dari Surabaya, ciri khasnya apa? Warna kerayakan itu. Oh, gitu yang saya harus diketahankan. Kalau sampaikan saya juga, coba ini, Viva itu ya. Itu pesan saya yang saya ingin sampaikan. Itu ludruk itu ya, jangan sampai mati. Teman-teman seni masing-masing mani itu jangan sampai kehilangan tempat hidup. Tidak tahu, Pak Bukal lebih mulia. Ini pesan khusus betul-betul berulur ya, sama dadak ya. Ini coba itu, perhatikan betul, itu lebih mulia daripada rusin partai yang enggak. Jadi itu titipan saya kepada Viva dan Mameel. Om Eros, mungkin bisa dijelaskan, tadi kan kebudayaan merupakan salah satu fundament penting ini. Bukan salah satu. Fundament penting, bukan salah satu. Fundament dasar, bangunan politik, bangunan hukum ini harus berdiri di atas kehendak kebudayaan itu. Kalau enggak ya kayak sekarang ini, jelas. Kalau misalnya kita mau bangun, Om Eros, apa yang harus kita lakukan pertama kali di kondisi seperti ini? Satu, sahaja, juta, semua. Bolehlah baca itu. Yang boleh rasa paham itu baca betul ya. Terus kemudian berbaca, sekarang itu dilaksanakan ya. Jadi nanti kita akan mengukul sukses dan bidangnya kekuinan dengan nasional. Sejauh mana dia sudah melaksanakan kemanapunan. Kalau cuma berbaca itu, butuh-butuh besar, jalan-jalan besar, terakhirnya bodoh, kaitan melarat, gagal. Karena kemanapunan dengan nasional, jelas. Nah sekarang ini aja lah. Pasal 33 aja, sampai hari ini, kan itu tidak ada. Kenapa kita diam? Kenapa menurut pasirannya orang-orang ini, kalau kita tidak eragak, kenapa diam? Ini lompat seperti ini. Harus di universitas ini tempat di mana seluruh kira-kira untuk Indonesia lebih baik itu munculnya dari universitas. Bukan jadi stempelnya anak pemerintah, sekarang kan kecenderungannya. Ya, universitas itu bukan lembaga jadwal lagi, tapi lembaga pengesah kegantar kekuasaan. Saya sedihkan. Kom Eros ini sebentar lagi ada pemilu 2024, apakah juga ikut berkecimpul apa ini di dalam pemilu? Sebetulnya kalau ikutnya ya terpaksa. Tapi pertanyaannya, apakah pemilu atau memilu bahwa Bers bagaimana yang diharapkan? Enggak lah. Orang sistemnya sama, orangnya sama, 20% yang akan tahan, bukan? Dan juga nanti mereka juga jadi, ya, ngacung-ngacungnya oligarki lah. Jadi, sama aja, kalau teman-teman di Surabaya tidak bersuara. Kalau kata-teman di Surabaya tidak bersuara, diam tidur aja, budaya yang menang. Ya, mereka siapapun yang menang, mau ganjar, mau nangis, mau bawa-bawa, ya sama aja. Yang berkuasa bukan mereka. Tapi ya, kalau cukup, itu yang saya sederkan. Jadi, kita itu, ya, pemasar kato-kato. Bunik ya, Pak. Terus, kalau para Jumbo, pemasar kato-kato ini, pemasar kato-kato ini, pemasar kato-kato ini. Apa, kena pemasar kumulitas rumah kumulat? Ya, atau, ya, karena dia tahu, karena dia tahu, karena dia berpaksa, untuk supaya, contohnya, kita ini kan bangsa yang by diversity-nya, ya. Nah, karena keragawan, hayat, itu buat, ya, sekalian. Nah, enggak, perlindungan, enggak, digali itu semaksimal mungkin sebagai dasar pembangunan yang ini. Nah, enggak, enggak. Nah, itulah pakaian kita lemah. Dulu petani kita, waktu jaman saya kecil, tanem itu, enggak perlu beli, begini, tanaman yang sudah terboh itu disuruhkan, nanti disemahkan lagi. Sekarang kan udah, petani saya mau tanem, karena apa? Kejamanan kebaru dulu kan, boleh pengerasan praktisida, ya, penukasi, penyelidik, dan juga kefujudan. Akhirnya, kan, kan, tanah-tanah kita sekarang berhancur, ya. Nah, ini kebangkitan pengukuran, 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 pengukuran. Terima kasih. 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 Terima kasih.